Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Youtube Wabi Traktir Nah, hari ini ada yang bikin seneng banget nih teman-teman Kenapa? Karena pesanan yang saya tunggu-tunggu akhirnya dateng juga Lihat nih Ada Makanan yang saya cari-cari selama ini Akhirnya dateng Nih, saya tunjukin ya Oke, lihat nih teman-teman ya Jadi setelah video yang terakhir itu saya nyari taco Dan dapatnya di KFC Saya masih terus mencari taco yang rasanya benar-benar original Tapi halal teman-teman Nah, ternyata di Jakarta itu ada teman-teman Tepatnya di daerah Bintaro Nah, teman-teman bisa lihat nih Ini namanya Berito Gak tau deh cara bacanya benar apa enggak ya Tapi teman-teman bisa cek di Instagramnya ya At Berito Itu teman-teman bisa lihat varian makanan Meksiko Dan terutama yang ada di sana itu ada taco Ada juga burrito Nah, meskipun ada makanan lain sih Jadi karena memang itu harus pre-order ya teman-teman Jadi harus sabar nih Jadi kemarin saya pesen Dan Alhamdulillah siang ini sudah datang Oke, penasaran ya teman-teman Kita langsung buka Oke, nah disini ada pesannya nih Hamza, how to enjoy your taco Katanya kita harus kalau bisa di Pre-heat dulu nih teman-teman nih Di microwave 30 detik sebelum dimakan ya Terus lebih enak ditambahin perasan lemon Nah, tambahin perasan lemon tuh ya Dan ditambahin salsanya Oke, langsung kita buka ya Ini nih teman-teman nih penampakan setelah dibuka nih Jadi saya pesen 3 jenis Yang pertama ada cicaron Gak tau deh bacanya bener apa enggak ya Terus ada carne asada Dan juga ada tacos de lengua Ini masing-masing dapet sausnya Ada salsa verde cremosa Ada salsa roha Nah, nanti kita cobain masing-masing ya Tapi kalau kita lihat fillingnya nih Kayaknya aduh dagingnya juga banyak nih Terus ini tortillanya juga 2 lapis nih dikasihnya nih Oke, nanti kita coba panasin Tapi kayaknya ini gak dipanasin juga udah enak deh Nanti kita coba satu-satu ya Rasanya kayak apa ya teman-teman ya Ini soalnya gak tau sih Namanya yang mana nih Karena gak dikasih nama nih di depannya nih Tapi pasti kayaknya enak nih Kita coba ya teman-teman Oke, sekarang kita coba panasin dulu Sesuai panduannya 30 second Oke Oke Oke, selesai Wow Oke, ini udah selesai dipanasin Sekarang kita coba Kita coba yang mana dulu ya Oke Kita coba yang apa dulu ini Gak tau namanya Oke, kita coba dulu deh ya Nah, yang satu Ini masing-masing udah tinggal satu teman-teman Soalnya yang satu Sudah dibopong sama si cantik Pakai saus salsanya Wah, saw salsanya Oke, oke Bentar saya cip dulu Rasanya kayak apa nih Agak asam Tapi Gak terlalu pedas kok Oke Sekarang kita coba Dulu tes aslinya Si taco-nya dulu nih Oke, kita lihat dulu nih Dalamnya teman-teman Ada koriandernya banyak Terus ada shallot-nya Bawang-bawang merah Besar nih kayaknya nih ya Terus ada Dagingnya juga banyak banget nih teman-teman nih Oke, kita coba dulu ya Rasanya kayak apa nih Tunggu-tunggu Bismillahirrahmanirrahim Ini taco-nya satu-satu aja deh Biar gak ketebelan Enak banget teman-teman Sekarang kita ikuti Ini nih ya Pakai Pakai ini ya Pakai sausnya Terus jangan lupa pakai Lemon-nya Wow Ini saya bingung nih Harus dua Tortilla apa satu Tapi dua aja sayang nih Enak ya nih Jadi buat teman-teman yang mau tahu Ini belinya di mana Bisa di cek di sini nih Aku kasih tau ya Ada banyak daun koriandernya Daun koriandernya tuh daun ketumbar teman-teman Yang ini nih Ini tuh saladnya teman-teman nih Emang harus banyak ininya nih Lemon juice-nya Tuh dagingnya juga empuk Ini beda nih sama taco yang Di KFC ya Kalau ini original teman-teman rasanya Meskipun saya gak tahu Si rasa taco yang rasanya kayak gimana Tapi Kalau ngeliat profile dari Instagram Tokonya Atau dapurnya Ini kan diolah di private kitchen ya Dapurnya pribadi Made by order Dan Kayaknya dipertahankan rasa originalnya Originalitasnya tuh dipertahankan rasanya Jadi Mudah-mudahan ini Sesuai nih Rasa dengan rasa aslinya Dan yang paling penting Gak ada pork Gak ada pelatnya Dan halal Insya Allah Hmm Gak insya Jadi Ini rata-rata harganya sekitar 40 sampai 60 Disini 2 Tapi worth it Enak teman-teman Sekarang Satu aja sebenarnya kenyang ya Sekarang saya coba rasa yang lain ya Oke sekarang yang Kalau tadi yang kita makan itu Yang sapi ya Kalau sekarang yang kedua ini Yang cicaron Cicaron itu Isinya Firingnya ayam Ayam crispy gitu teman-teman Oke ini yang cicaron nih teman-teman Aduh Satu isinya sayang Nih Nih Isinya jatuh Nih Isinya ayam Ayam tepung gitu Wah Dasar banget nih Ayamnya kayak Ayam ruben Ayam ruben Dapur ruben Dapur ruben Nah Kalau yang tahu dapur ruben Ayamnya mirip-mirip gitu Tapi ini lebih Lebih Agak pedas sedikit Jadi feelingnya itu Ada ayamnya Ada shallot Ada koriander Nih teman-teman Sekarang kita Coba rasa aslinya dulu Sebelum dikasih Saosnya Waduh Ini dietnya gagal nih Ini ukuran Ukuran taco-nya Lumayan gede teman-teman Nggak kecil Ini tangan Besar kok Ini apit Tangan saya aja besar Panjang teman-teman Besar Luar biasa Kayak gitu Ada sambelnya Jadi memang Kalau Berantakan ya Jadi memang Sensasinya makan taco Berantakan itu Dua Pakain Oke Kita lanjut lagi Jadi di balik kamera ini Istriku juga sedang menikmati taco-nya Dan dia juga terlihat lahap sekali Kalau dibandingin yang Tapi ini ayam sih ya Tapi aku lebih suka yang sapi tadi sih Nah ini tapi ini ayamnya juga enak Yang si carun ini enak Aku sebenarnya nggak terlalu suka sama Koriander ya Tapi Nggak tahu kenapa nih disini Enak-enak aja Oke Sebelum kenyang Saya coba yang Satunya lagi teman-teman Soalnya ini kenyang banget nih Kalau makan dulu Nah kalau ini yang ketiga Yang ketiga ini Dagingnya juga daging sapi teman-teman Tapi dagingnya lebih lembut nih Lebih kecil-kecil kotaknya Lebih lembut ya Tapi enak katanya Oh katanya paling enak yang ini teman-teman ya Kalau aku Ini kayak dagingnya kayak lidah gitu ya Oke Lembut kita coba ya teman-teman ya Oke kita coba ya teman-teman ya Nah bedanya kalau ini tuh Kalau ini dia Saosnya hijau nih Verde cremosa Oh coba kita tes dulu Saosnya rasanya Dia hijau teman-teman Saosnya nih Lebih pedas Lebih pedas teman-teman Oke Nah Kita coba ya teman-teman ya Bismillah Bismillah Hmm Hmm Oke Wah Sekarang bisa tidur ninyak nih Sudah bisa udah ngerasain Taco yang rasanya Mungkin original ya Soalnya saya gak pernah sih Oh tapi ini enak juga teman-teman Dagingnya lebih lembut ya Kayaknya dagingnya ini Lebih kayak Kayak Dagingnya tuh kayak Kayak coto teman-teman Coto Makassar ini Mirip-mirip-mirip Oke Ini sebenarnya Sisanya Saya tinggal ngabisin sisanya nih teman-teman Tapi overall Kalau yang saya paling suka Kalau saya lebih suka tadi yang Yang pertama Kalau yang keduanya Saya yang ini nih Lalu yang ketiganya Yang cicaron Yang ayam itu Teman-teman mendingan Beli aja deh Tiga-tiganya Itu Itu enak banget teman-teman Last bite teman-teman Oke Overall Ini rekomen banget Kecilku juga suka banget Terutama yang tadi Yang terakhir tuh Yang rasanya kayak coto Teman-teman Oke terima kasih banyak teman-teman Sudah menyaksikan video saya Makan Tiga taco Jenis yang berbeda Belinya Sudah saya jelaskan tadi Dan ini worth it banget Untuk dicoba Buat teman-teman Yang nyari taco Halal Dan rasanya original Langsung aja teman-teman Bisa posted langsung Via Tokopedia Atau via Grab food Jika ada ya teman-teman Oke teman-teman Itu aja Untuk rekomendasi makanan hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa coba takonya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax